Sumpah aneh banget, masa di tengah padang pasir terdengar suara bisikan padahal jauh banget lho dari orang-orang Dan aku tuh berangkat dari jam 1 malam tau ke Bukit Cinta Bromo Tapi gak sia-sia sih, karena sepas sunrise yang aku dapet disini tuh cakep banget Dan jangan salah, disini tuh rame banget Nah, setelah pas liat sunrise, kita kembali ke Bukit Widodaren yang deket Bromo Disini itu kita bisa berkuda atau keliling-keliling pake jeep Lanjut lagi nih, kita mau mampir ke area kauhnya Bromo Cuma, kita di depannya doang nih, karena kawahnya lagi tutup siaga 2 Tapi gak apa-apa, karena disini tuh tempatnya cakep juga dan banyak yang jualan Lanjut lagi, kita mau pergi ke pasir berbisik Nah, ini nih alasan kenapa di tengah padang pasir terdengar suara bisikan padahal jauh dari orang Jadi disini tuh, kalau setiap ada angin bertiup, maka butiran-butiran pasir itu berterbangan dan seperti suara bisikan Nyatanya, ini tuh hanya fenomena alam biasa, jadi jangan aneh ya Nah, terakhir aku lanjut lagi ke Bukit Teletabies Sepertinya kalian juga udah pada tau deh kenapa bukit ini dijuluki sebagai Bukit Teletabies Karena pemandangan hijau disini tuh mirip dengan yang ada di serial Teletabies Dan kalau kalian kesini tuh udah pasti disambut dengan hemparan hijau bak permadani Jadi, kalian kapan mau kesini?